Ini saat ini saya ajak Anda, Saudara, beralih untuk mendengarkan konferensi pers dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om suhastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Pak Kapolri, Pak ASSDM, Pak Kardi Bumas, serta seluruh rekan-rekan media. Jadi, sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan, terkait dengan penanganan kasus penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di Asrama Durian III. Dan kita melihat bahwa ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul, yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyedikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Virgin Paul Verdi Sambo, untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wak Kapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Perupam akan dikendalikan oleh Bapak Wak Kapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel. Ini betul-betul bisa kita jaga, agar rangkaian dari proses penyedikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih pada seluruh rekan-rekan semua. Dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan, proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawabkan secara saintifik crime investigation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.